Kamu harus sabar ya, sabar boy Viral video David Menagis, NU Dia sedang mengingat siapa dirinya Kondisi terbaru korban penganyaya Anak pejabat di Jun Pajak, David Ozora Pada Selasa 7 Barat 2023 Pembaik, kali ini terlihat dari video yang diunggah oleh ayahnya Jonathan Latumahina Video yang diunggah Jonathan Latumahina Ayah D, 17 tahun, soal kondisi Teranya resang anak, mendapat simpati dari publik Dalam video berundasi 32 detik itu Terlihat di emisional Ia seperti mengulapkan rasa marahnya Seraya menangis, biru advokasi hukum Pakar Nusa dan Datul Ulama Amsuri menyebut respon yang tunjukkan dia Adalah sesuatu yang wajar, hal itu terjadi Karena dia mengalami pembekakan pada bagian otak Amsuri menyebut benturan yang terima David Terjadi berkali-kali Amsuri menambahkan kondisi David saat ini Sudah semakin baik progresnya Yang telah mampu menggerakkan jari-jarinya Dan makin menunjukkan respon yang positif David juga tengah berusaha Untuk mengingat siapa dirinya Alhasil muncullah respon seperti menangis Atau respon ekspresif lainnya Di waktu kesamaan David juga mendapat kunjungan dari Kapolta Petrojaya Irjen Pol Padil Irjen Fadil datang bukan hanya melihat kondisi David Tetapi juga memberikan dukungan moral Dilansir dari kompos.com Irjen Fadil datang dengan mengenakan seragam binasnya Dia tidak datang dengan tangan kosong Patangan langsung kompos.com di lokasi Tambak parsel buah serta bunga berwarna putih Dibawa oleh petugas kepolisian Masuk ke dalam rumah sakit Diketahui, buah tangan tersebut Berasal dari Kapolta Petro untuk David Kedatangan Kapolta Petro isampun Baik oleh pengurus CP Ansor Dan beberapa pihak di depan lobi rumah sakit Mayapada Sekitar pukul 4 lewat 4 waktu Indonesia bagian barat Diketahui, Mario Dhani Satrio Yang merupakan anak dari mantan pejabat Dijen Pajak, Jakarta Selatan Mengandai David pada 20 Februari 2023 Di Kompleks Grand Permata Mario marah mendengar kabar Kekasihnya berinisial agil 15 tahun Mendapat perlakuan tidak baik dari korban Mario lalu menceritakan hal itu kepada temannya Sen Seluka, 19 tahun Kemudian, Sen memprovokasi Mario Sehingga Mario menganiaya korban sampai ke rumah Mario dijerat dengan Pasal 76C Junto Pasal 80 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Subsider Pasal 351 Ayat 2 KHB Sementara itu Selain dijerat Pasal 76C Junto Pasal 80 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Subsider Pasal 351 KHB Selain itu, agil dijerat dengan Pasal 76C Junto Pasal 80 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Atau Pasal 355 Ayat 1 Junto 56 Subsider Pasal 354 Ayat 1 Junto Pasal 56 Lebih Subsider Pasal 353 Ayat 2 Atau Lebih Subsider Pasal 351 Ayat 2 KHB Sub indo by broth3rmax